Intro Itu famnya azamat fon Famnya azamat Azamat fon Tapi Robi Toh Alawiyah Dan Nagobatul Ashraful Guber Mereka telah mengeluarkan surat Ini lembaga resmi Telah mengeluarkan surat bahwasannya tidak ada Anak cucu Wali Songo Wali Songonya habaib Karena satu rumpun dengan kita orang Tapi beliau-beliau para wali Songo Itu Ya ini Karena nasabnya begini Gak boleh ilmu nasab itu gak sembarangan Setahu yang anak tahu Ada majuulun nasab Ada masyukuhun nasab Ada mardudun nasab Masyukuhun nasab Ada nasab yang tidak diterima Ada nasab yang masih gak jelas Ada nasab yang ditolak sama sekali Ada nasab yang sore Bener nasabnya Nah tetapi Nagobatul Ashraf Disini telah disebutkan Nasab keluarga azamat kan Itu tidak ada Dalam daftar gak diakui Jadi kalau ada orang yang sekarang ini Yang sekarang-sekarang Ngaku cucunya Wali Songo Itu gak ada Sekalipun ada dari pihak ibu Bukan dari pihak abang Kalau dari pihak ibu terputus Terputus Yang ngomong bukan anak Yang ngomong bukan saya Yang ngomong bukan Bahar Bismillah Yang ngomong Robito Alawiyah Bener gak tuh itu Bahar Bahar saya mau nanya Bener gak tuh kamu analisanya dari mana itu Bisa begitu Saya mau nanya nih ke Bahar nih ya Mohon maaf nih Saya ini Tabayun langsung nih Ya konfirmasi Tapi Tabayun langsung ke rumahmu Saya belum bisa nih Karena masih banyak kesibukan Udah gini aja Jangan mempersulit diri Ini juga Tabayun nih ya Saya mau nanya nih Tabayun nih Kamu tuh bisa mengatakan Itu Dari mana dasarnya Literasinya Literaturnya Referensinya Dasarnya dari mana Dan yang kamu katakan Itu menurut ahli nasab Siapa ahli nasabnya Kalau ada kitab Yang mengatakan Terputus itu kitab mana Siapa pengarangnya Yang kedua Saya mau nanya ke kamu tuh Pernyataan kamu Stipmen kamu tuh Berani amat ya Apa didukung Dengan pengakuan Dari dinas keperbakalan Pemerintah Karena semua Wali Songo itu Termasuk sejarahnya Itu Tercatat dalam Dinas keperbakalan Dan Tercatat dalam sejarah Negara punya Catatan itu Yang ketiga Apakah kamu tidak membaca Kitab Samsusullah Yoroh Karangan Habib Abdurrahman Al-Masyud Bahwa Di dalam kitab tersebut Tercatat Bahwa Sunan Abul Mahfakhir Sunan Abul Mahali Ahmad Dan Kesini sampai Anak cucunya Apakah itu Bukan turunan Wali Songo Apakah Sultun Hasan Ludin itu Bukan turunan Wali Songo Yang selanjut Saya bertanya Apakah Kamu Tubahar Tidak tahu Itu di Cerebon Itu ada Keraton Ada keraton Kesepuhan Ada keraton Kan Oman Nah yang jadi Sultun itu Siapa Orang lain Tanpa wawasan Tanpa ilmu Tanpa data Ngawur Tersang Keturunan Eyang Sunan Gunung Jati Banyak Banyak Pake banget Baik dari Jalur laki-laki Maupun Jalur perempuan Dan dari Jalur perempuan Pun tidak putus Nyambung Kesarifannya Saya cek Apakah Yang selanjutnya Saya cek Apakah Yang selanjutnya Loh Habis kok ngaku Jujur ke-28 Anak waktu itu Baru bangun tidur Yang bener Anak 38 Bukan 28 Anak yang ke-30 Telah Telah Hei 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 Gue kakek beneran Angat pinggir Jokoh Ini 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 Anak Ini 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 selamat menikmati